Intro Virus ini tidak akan hilang, artinya sekali lagi kita harus berdampingan hidup dengan COVID-19. Jumlah masyarakat kita terbatas, dokter kita terbatas, apalagi dokter paru yang jumlahnya kurang dari 2.000 orang. Artinya, satu orang dokter paru harus melayani lebih dari 130.000 warga negara kita. Hampir semestan politik, ekonomi, sosial, kita hancur-hancur oleh COVID-19. Karena ini kita benar-benar tugasnya sangat berat, tetapi ini sebuah signal yang sangat positif bagaimana tim kesehatan dan tim ekonomi bisa berjalan seiring. Rasanya untuk tidak melakukan apa-apa di tengah krisisnya negeri ini itu adalah sebuah kesalahan yang besar saja sih. Kita sebagai muda itu harus berkontribusi di tengah krisis seperti ini. Kita lawan keberadaan virus COVID-19 dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! KOP ini adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh anak muda yang sebagian besar ini berasal dari mahasiswa FKUI dan juga alumni dari FKUI. Dan di sini kita hadir untuk membantu pengadaan dan distribusi APD ke tenaga kesehatan yang membutuhkan di semua RS di seluruh Indonesia. Jadi waktu itu kami ikhtiarnya coba guide-guide komunitas-komunitas gitu kan kira-kira siapa sih yang lagi fundraising dan butuh untuk butuh bantuan untuk mengadaan APD gitu. Dan dari situ kita guide mereka, kita guide orang-orang baik dari berbagai bidang, dari komunitas, dari korporat, dari NGO, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita sebarkan ke rumah sakit-rumah sakit yang butuhkan. 200 kaperol. Ini Sleman itu, Sleman itu dia yang lain. 25 ya, Kak. Hah? 25 atau 20? 20. 20 piece aja. Kita juga di sini berbasis data, kira-kira mereka butuh apa, terus kita juga untuk, apalagi khususnya untuk Jakarta, kita juga melakukan analisis risiko. Jadi kira-kira rumah sakit mana sih yang punya risiko yang paling tinggi untuk dapat banyak pasien COVID gitu dalam tanda kutip. Terima kasih banyak ya, aduh semangat harus. Kita bikin list prioritas itu butuh apa aja, yang sempat-sempat. Dari list itu baru kita kasih sesuai yang dibutuhin aja sih. Oh berarti bukan dari rumah sakitnya, nge-regertan pokok gitu? Rumah sakitnya reach out, jadi kita juga reach out mereka juga. Jadi kita kontak sama mereka, terus kita cari tahu kaya masak butuh berapa. Kita mungkin ada ketakutan gimana kalau misalkan APD ini. Tidak sampai, benar-benar sampai ke rumah sakitnya gitu. Jadi untuk mensiasati hal ini kita melakukan konfirmasi ke pihak rumah sakitnya. Jadi kita spesifikasinya berapa hasmat, berapa masker, dan lain sebagainya. Seneng banget rasanya di tengah pandemi ini ternyata ada banyak sekali orang baik yang mau membantu kami. Seperti salah satunya ada dompet kemanusiaan media grup, dan lain sebagainya. Ada banyak sih Alhamdulillah, Mbak. Diberikan kepada petugas kesehatan yang sekarang menjadi garda terdepan untuk membantu menyembuhkan atau mencegah pandemi virus corona kali ini. Dan mudah-mudahan akan makin banyak orang yang berbaik hati untuk saling membantu. Saat ini kami membutuhkan paling banyak adalah di pakaiannya, gaun, hasmat, kemudian hand spoon, sarung tangan, dan yang pasti hand wrap, serta masker ya. Karena memang penularan penyakit ini kan lewat udara, jadi memang mereka harus terproteksi dengan baik untuk saluran nafas. APD ini barang yang sebenarnya tidak murah ya, tidak murah dan apabila memang ini harus swadaya rumah sakit menyiapkan, yang pasti akan menjadi beban tersendiri lagi untuk rumah sakit. Kami berterima kasih sekali atas bantuan donasi yang kami terima dengan donasi APD yang diberikan kepada kami. Cukup melindungi dan cukup membantu, sangat membantu para petugas medis kami di garda terdepan dalam memberikan proteksi terhadap diri mereka. Target kita tuh cuma sampai 8 rumah sakit rujukan di Jakarta. Sekarang bisa mendistribusikan APD ke kira-kira 213 rumah sakit. Kita sama sekali ga kepikiran sampai mau ngirim APD ke seluruh Indonesia. Sama sekali ga ada kepikiran situ. Jadi untuk tidak melakukan apa-apa di tengah krisisnya negeri ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Terima kasih. Terima kasih. Kasus aktif menurun pada masa di mana jumlah aktu aktif meningkat. Hampir semua sistem politik, ekonomi, sosial, kita hancur lebur oleh Covid gitu. Membuktikan betapa lemahnya kita ini sebenarnya sebaik-baiknya manusia menencanakan segala hal. Begitukan ambus-sibab, boom, hilang juga gitu. Semuanya ngumpulin dana untuk beli APD. Beli masker, beli coverall, beli boots, beli Google, dan sebagainya. Dan setelah dilihat-lihat tuh semua fundraising itu bentuknya APD semua. Dan aku mulai ngeliat nih kayaknya gak cuma APD yang dibutuhin tuh sama partenaga medis. Tapi makanan juga, terutama makanan yang bergizi. Dari situlah aku coba untuk ngajakin beberapa temen-temenku untuk ngerjain yang nutrisi ini. Kelihatan bahwa oh iya nih meskipun banyak yang nge-fundraise tentang APD, tapi yang nge-fundraise buat makanan ini belum ada gitu. Sehingga akhirnya muncul lah NGT ini sebaik satu gerakan yang mungkin beda banget lah waktu itu. Saat semua orang nge-fundraise APD ini doang nih nge-fundraise makanan gitu. Dari rencana yang kita buat memang harapannya tinggi gitu. Kita mau supply ke rumah sakit A, B, C, dan D gitu. Ada banyak rumah sakit yang mau kita supply. Ada banyak kesehatan yang mau kita supply. Tapi dananya kadang-kadang masih belum tercukupi semuanya. Sehingga tuh jadi tantangan tersendiri bagi kami bagaimana caranya untuk mencari dana supaya bisa mencukupi kebutuhan kami. Awalnya pesimis karena wah kita 2 minggu 620 juta gitu. Gak mungkin banget lah kayak kita, kita semuanya gak pernah pegangan duit 620 juta gitu. Kita punya target segitu, gini banget. Dari tanggal 16 Maret itu sampai hari ini tuh alhamdulillah belum menyetop sih mbak. Jadi jalan terus tuh distribusi makanan, meskipun frekuensinya bervariasi ya. Tapi di minggu pertama itu yang di Jakarta aja kan ada 9 rumah sakit ya. Itu kami mengirim kepada sekitar kurang lebih 1250 tenaga kesehatan dalam satu harinya. Lalu lama-lama nambah gitu. Satu harinya tuh kira-kira sekitar 3.800 tenaga medis yang kita suplai. Ini atas nama direksi dan tim kesehatan rumah sakit mempersatamati dalam menangani COVID-19. Mengucapkan banyak terima kasih kepada NGT. Dan tentunya ini adalah dapat menyemangati. Ternyata kami sebagai pelayan kesehatan tidak sendiri berjuang. Ternyata ada teman kami yaitu dari Nutrisi Gadara Tertepan yang ikut menyongkong dalam pelayanan kesehatan kami. Radhi, gimana kondisi yang ada di Tangerang sekarang? Baik, terima kasih Egan dan teman-teman di JT Pusat atas waktu dan kesempatannya. Ya, jadi kalau di Tangerang sendiri saat ini sudah ada 2 rumah sakit yang kita insonasi. Yaitu rumah sakit tempat yang Tangerang dan rumah sakit kota Tangerang. Kalau di Jakarta kurang lebih 90. Tapi kalau digabungin sama teman-teman dari luar Jakarta bisa kurang lebih di atas 250 lah, Mbak. Itu yang berarti kita sekarang itu ada 10 kota. Nah, itu kurang lebih di 10 kota ini ada 250 anak. Kalau aku pribadi sih memandang ini kebaikan itu akan lebih baik kalau misalkan kebaikan itu bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu mungkin, Pak, kalau saya boleh ngomong yang sekarang itu sudah mulai kena dampaknya adalah orang-orang yang sudah mulai kehilangan pekerjaan satu persatu. Itu awalnya kita belum nyadar kalau itu mungkin akan menjadi kayak gitu. Tapi setelah sebulan lebih kena nih, Indonesia kena waktu 11,5, udah mulai kelihatan. Oh, ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak mulai, tidak mendapatkan ikan yang stabil lagi. Banyak orang itu nabi semua dan sebagainya. Nah, itu bulan muncul. Ada masalah baru dong. Nah, ini mungkin yang perlu lebih banyak fokus gerakan-gerakan sosial yang lain yang baru-baru ini nih. Tapi memandang ini sih aku melihatnya memang sungguh sangat tidak terduga dan banyak hal yang perlu kita renungkan kembali sebagai manusia. Banyak kali banyak hal yang selama ini kita keliru aja gitu. Perubahan kesehatan itu kita mulai bareng-bareng. Masyarakat mulai sadar akan penting kesehatan, mulai berubah. Pemerintah juga mulai sadar dan mulai berubah sistem. Jadi ada dua pihak yang berjalan-jalan beriringan. Kalau satu doang yang berjalan, pemerintah doang. Masyarakat yang tidak berjalan, tidak berjalan juga perubahannya. Masyarakatnya doang berjalan, pemerintahnya diam saja, sama juga tidak berjalan. Dan Indonesia mungkin bisa dibilang masyarakatnya kadang-kadang juga masih bebel. Pemerintahnya kadang-kadang juga banyak yang masih belum dilihat. Tolong rekan-rekan kalau sudah sampai sini. Ini tetap dijaga jarak ya, jaga jarak, terus diskensinya dimainkan betul-betul. Intinya kami tiga pilar selalu akan memberikan pelayanan yang terbaik buat negara-negara semua ya. Yang telah mau berbagi kepada masyarakat kita yang terkontaminasi ataupun kena pandemik COVID-19 ini. Sebelumnya saya terima kasih banyak buat bapak dari polisi, dari TNI, dari satu PP dan dinas-dinas lain yang tidak disebutkan satu-satu. Terima kasih atas bantuan-nya dalam tanggap darat COVID-19, semoga kegiatan hari ini kita dapat bersenergi dengan baik. Dan kita saling mengingatkan, saling menjaga bahwa sosial distensi harus saling terjaga, seperti itu teman-teman. Bukan hanya sekali, tapi sudah coba. Kita tunjukin bahwa kita mampu untuk melakukan pembagian ini. Jadi kita harus matang dulu, ada yang tidak mengerti ditanyakan. Jangan sampai nanti pas dilapakan teman-teman lupa job guess-nya apa yang harus dilakukan, ketanggung jawabnya apa. Kalau Cakerabi Praya itu sebenarnya komunitas anak-anak muda yang fokusnya itu sebenarnya dari awal pertama berdirinya itu fokusnya di anak-anak. Tapi sepanjang beriringnya jalan, karena kita terjun pertama itu di bencana alam, tapi sekarang tidak hanya di bencana alam. Tapi kita coba melihat apa yang bisa kita lakukan di setiap kali ada kondisi di mana orang membutuhkan bantuan. Kalau melihat anak-anak muda yang sekarang banyak bergerak di bidang kemanusiaan, saya enggak heran sih. Karena menurut saya kemanusiaan itu enggak terbatas tentang waktu, ruang, jarak, dan agama. Mereka bergerak tanpa musim, tanpa sekat. Mereka bisa bergerak kapanpun mereka mau. Awal kita turun di COVID-19 ini adalah kita... Yang kita kan terbiasa kayak gitu, apa yang bisa kita lakukan dulu dengan uang yang kita miliki. Saat itu uang yang kita miliki cuma mampu buat beli dua mesin spray disinfektan. Kita mulai masuk ke lingkungan padat penduduk seperti itu. Kita melakukan sterilisasi di kampung Pemulung, kita melakukan sterilisasi di kampung Bandan yang setidaknya mobil damkar tidak bisa masuk seperti itu. Sepertinya disinfektan sudah banyak porsinya karena sekarang PMI melakukan semprot disinfektan, Terus damkar juga setiap hari dan organisasi lain juga melakukan penyemprotan disinfektan. Nah kita coba untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yaitu kebutuhan pangan. Dari awalnya cuma kita melakukan penyemprotan disinfektan, sekarang kita udah alhamdulillah kita udah mulai membantu memberikan sembako. Karena kenyataannya masih banyak orang yang sangat membutuhkan tapi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Maksimalnya dia bawa tiket dua doang. Kalau satu orang boleh maksimal bawa tiket. Kalau lebih dua, satu doang. Dari nomor satu sampai juta ratus, ngambilnya jenis nomba RT. Paham? Berhati nomornya. Yang nomor sembilan ratus ke laut. Ada yang terakhir? Ide terbaik adalah ide yang terlaksana. Jangan sampai di saat kita mempunyai keinginan hanya cuman keinginan aja. Tapi kita gak berusaha untuk berjuang mendapatkannya. Siapa sih yang gak senang hati loh dapat bantuan gitu apalagi sampai bantuannya bukan cuman satu dua orang juga alhamdulillah kan ya bermanfaat sekali lah buat kehidupan kita sehari-hari dalam suasana covid begini gitu. Buat bu. Buat lah insya Allah. Buasa gak? Buasa. Mana nih keluarnya? Di sana bu ya. Hati ya mbak. Hati ya pak. WANT? Udah disoba sama warga terimakasih banget mudah-mudahan. Semua pengurus dikasih kesehatan. Amin. Kenapa COLONG UR terlipat GANDAIMA. Banyak rezeki, mungkau tuh bisa nyumbang ama wakir kami lagi. Insya Allah Pak. Baik, maafan pa منat kita bukan mengharapkan. Emang nyatanya warga saya selalu mengharapkan gitu. Iya pak siapa. Sekarang gua bisaっぱ ambas gitu kepadanya. Amin amin. Kepuasan batin yang saya terima adalah Di saat orang lain bahagia dengan apa yang kita lakukan Itu menurut saya energi banget buat teman-teman cakra Karena mendengar kata makasih banget Makasih ya udah bantu, terus lanjut didoain dan sebagainya Itu jadi kayak energi besok kita harus melakukan lebih dari hari ini Kita bisa berbagi lebih dari hari ini Kita bisa lebih bermanfaat dari hari ini Kita harus sangat hati-hati Jangan sampai kita keliru memutuskan Jangan sampai Tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini Kondisi yang terkena PHK Kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi Ini harus dilihat Kita ingin masyarakat produktif Dan tetap aman dari covid Kita semua masih menghadapi tantangan yang tidak kecil Terkait dengan covid ini Di bulan September memang terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan Kita akan menarik rem darurat Yang itu artinya Kita terpaksa Kembali menerapkan Pembatasan sosial Berskala besar Seperti pada masa awal Pandemi dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!